Intro Di samping itu, Pradio Bersatu segera akan menggelar pendidikan khusus profesi advokat angkatan kedua dalam waktu dekat. Ternyata untuk menjadi advokat harus menjalani tiga tahapan yang syaratnya sudah ditentukan. Profesi advokat adalah profesi yang luar biasa, karenanya harus ditingkatkan kualitas, profesionalitas, dan integritas dengan banyak menggali ilmu dari pendidikan khusus profesi advokat. Oleh karenanya, antusias peserta mengikuti pendidikan khusus pendidikan advokat sangat luar biasa. Terbukti dengan hadirnya peserta dari luar daerah, bahkan sebelas provinsi lainnya juga ikut bergabung. Ketua DPD Pradio Bersatu Kalimantan Selatan Advokat Hawarsiat SHMH menyatakan, Pelaksanaan kegiatan ini bisa dikatakan di atas level nasional, hingga sangat beruntung bagi para sarjana hukum yang mengikutinya, karena para PKPA ini menjadi salah satu syarat untuk menjadi advokat. Ini wajib, PKPA ini para syarat mutlak untuk menjadi seorang advokat. Jadi setelah proses selesai PKPA ini, mereka diharapkan mengikuti ujian profesi. Ujian profesi itu juga syarat mutlak untuk bisa diangkat menjadi advokat. Jadi setelah mereka PKPA selesai, terus itu ujian profesi selesai, lulus, dinyatakan lulus ujiannya, maka dia punya kewajiban menganggang dua tahun di kantor advokat untuk mempertajam skill-nya. Sehingga dia siap untuk mengaplikasikan ilmunya secara proli dan proli. Jadi dia boleh dikatakan setelah itu baru bisa jadi advokat. Bahwa advokat-advokat yang alumus dari PKPA Pradi Bersatu ini, yang tersebar di seluruh Indonesia ini bisa memberikan pelayanan dan menurunkan kualitasnya sebagai advokat yang profesional, yang bermuntur dan berinvestibilitas tinggi. Dan itu apa yang akan kita uplayakan, itu goalnya harus kesitu. Sementara itu Ketua DPW Pradi Bersatu Kota Banjarmasin, yang juga Wakil Ketua Panitia PKPA, Advokat Mererus, menyebut pihaknya juga segera akan menggelar pendidikan khusus profesi advokat angkatan kedua dalam waktu dekat. Merasa sangat bangga Pradi Bersatu menjadi pionir yang melakukan terobosan baru PKPA secara luring dan daring, berskala nasional, diikuti peserta dari berbagai provinsi di Indonesia, bahkan ada peserta dari luar negeri. Jadi Pradi Bersatu sangat bangga, perlu di garis bawah ini. Pradi Bersatu merupakan pionir satu-satunya OA yang mengadakan PKPA secara nasional, baik luring maupun luring. Jadi ini satu-satunya. Boleh saya katakan ini adalah yang pertama kali di Indonesia. Dan sekarang ini sudah diikuti oleh OA-OA lain. Alhamdulillah kita ibaratnya memberikan ide lah untuk OA-OA lain. Ya Alhamdulillah diikuti OA-OA lain dan kami juga turut senang. Harapannya semoga peserta yang sudah mengikuti pendidikan di Pradi Bersatu dan juga nantinya sampai dengan mengikuti penyumpahan. Kedepannya nanti bisa menjadi seorang advokat yang profesional, bisa membantu masyarakat, bisa berlaku seadil-adilnya ya, untuk menegakkan hukum di negara Indonesia. Untuk menjadi advokat menurut Meri harus melalui tiga tahapan, yakni mengikuti PKPA, mengikuti OPA atau ujian profesi advokat, dan ketiga SAPT atau Sumpah Advokat Pengadilan Tinggi. Murtasya Banjar TV